Ada harapan untuk 10 lapas kabupaten kota ya. Apa harapan Ibu untuk mereka di 10 kabupaten kota ini? Harapan saya ya pastinya lapas rutan Maluku Utara itu aman, kondusif, tidak ada gangguan. Dan mereka terus mengukir prestasi-prestasi di dalam. Sehingga warga binanya keluar menjadi orang yang bermanfaat, mandiri, punya bekal hidup, dan tidak mengulangin kesalahan. Itu harapan Ibu. Oke, itu harapan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jumur Dili di Malut Puas Basarita. Kali ini kita kelihatan tamu istimewa dan memang topiknya menyangkut soal karir, binoklasinya, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Dan sudah bersama saya Ibu Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Perwakilan Kemenukumaham Provinsi Maluku Utara. Salam datang Ibu Lili. Apa kabar? Terima kasih Mas Upik ya. Iya Mas Upik. Mas Upik. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Tentu perbincangan kita ini soal karir Ibu yang memang informasi yang kita dapatkan. Salah satu-satunya perempuan yang menjadi kadif di Pemisar Kemenukumaham ya? Jadi gini, sebelum saya kadif pas di Maluku Utara, sebelumnya ada seorang Ibu juga. Tapi kadif pas seluruh Indonesia, ini 33 provinsi, ada lima perempuan. Salah satunya kadif pas. Lima perempuan dari seluruh Indonesia. Lima perempuan dari seluruh Indonesia. Salah satunya kadif pas Maluku Utara. Wah, luar biasa Ibu. Iya. Cerita karirnya sampai pada puncak itu perjalanannya seperti apa, Bu? Perjalanannya karirnya saya itu dimulai saya di pusat. Di pusat? Di tahun 1992, saya di Dijen Pemasarakatan Jakarta. Sebelum itu ya, Bu? Sebelum sampai saya perjalanan sampai di sini. Dari tahun 1992 itu, saya menjadi protokol, saya jabatan saya ada di fasilitator, ada di teknis. Jadi, 26 tahun saya di Jakarta. Itu saya banyak pengalaman. Saya di pusat itu. Jadi, datang ke seluruh lapas-lapas seluruh Indonesia. Jadi, saya melihat langsung, mendengar, dan langsung melihat di lapas seluruh Indonesia. Kan di lapas seluruh Indonesia juga, saya pernah studi-tidur di Australia dengan Ibu Dirjen dulu di tahun 2016. Jadi, pengalaman luar biasa. 26 tahun di Dirjen Pemasarakatan. Pengalaman istimewa yang Ibu dapat selama pelentang itu apa sih, Bu? Luar biasa. Luar biasa. Nah, saya bisa memantau lapas seluruh Indonesia dari satu lapas ke lapas lain. Jadi, ini pengalaman saya di pusat. Akhirnya, saya di 2018, saya dipercaya pimpinan menjadi kepala lapas perempuan di kerobokan Bali. Pernah di Bali juga? Pernah di Bali. Tiga tahun setengah saya di Bali. Di Bali itu saya diberi kepercayaan oleh pimpinan. Kepercayaan itu saya jawab dengan prestasi. Jawab dengan prestasi? Saya jawab dengan prestasi. Di Bali, di lapas perempuan di kerobokan itu saya dapat predikat BBK. Itu wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi? Iya, itu predikat yang gengsi dari pemerintah. Itu lapas itu benar-benar zona integritas ya. Jadi, lapasnya bebas dari korupsi, pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi, 2020 saya meraih predikat BBK. Di Bali waktu itu? Di Bali, di lapas perempuan kerobokan Bali. Jadi, makanya saya bilang, kepercayaan pimpinan saya jawab dengan prestasi. Dengan prestasi. Oke. Kita ke Maluku Utara. Kapan Ibu ke Maluku Utara? Saya di Maluku Utara tahun 2022. Maret. Dan itu sudah menjadi sebagai Kadif? Sudah. Saya kalapas perempuan kerobokan. Langsung saya menjadi kepala divisi pas Maluku Utara tahun 2022 di Maluku Utara. Awal saya datang itu luar biasa. Saya lihat di Bali, itu pemandangan yang indah. Ternyata di Maluku Utara tidak kalah indah. Tidak kalah indah dengan Bali. Tidak kalah indah. Itu yang Ibu lihat. Itu yang saya turun dari bandara. Saya lihat di atas itu pemandangan. Keren sekali. Dari Gunung Gamalama ya. Gunung Gamalama. Terus saya lihat ada Sultan ya. Sultan Babulah ya. Bandara sama bandaranya. Nama bandaranya. Keren sekali. Nanti saya di tempat kesultanan. Saya harus prestasinya harus lebih lagi. Karena kan saya bilang. Lebih. Lebih. Lebih kan di Bali. Lebih saya bilang di Bali. Saya jawab dengan prestasi. Ini saya harus lebih menggoreskan tinta emas di Maluku Utara. Itu yang memang kesan Ibu untuk Maluku Utara. Yang pertama kali Ibu. Pertama sekali. Saya pernah juga sih ke Maluku Utara waktu saya di pusat tahun 2017. Tapi hanya sebentar. Tapi pas saya datang tahun 2022. Saya di pesawat saya lihat gunung Gamalama. Pemandangan dari atas ini luar biasa. Alamnya indah sekali. Jadi tergerak hati saya. Saya harus menggores tinta emas di Maluku Utara. Seperti yang di Bali sudah saya lakukan. Berarti pekerjaan Ibu di Maluku Utara sejak 2022 hingga 2023 ini Bu. Sudah setahun lebih di sini. Untuk informasi soal pernah menjadi pengajar. Atau mungkin saat-saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Hukum Unan Air ya Bu. Ceritanya gimana saya memasuk menjadi pengajar Bu. Ceritanya saya bilang saya harus bikin sejarah di Maluku Utara apa ya. Saya ke Universitas Unan Air. Saya bertemu ya sama Rektor. Saya bilang Pak Rektor ayo kita bekerja sama. Kami punya lapas rutan se-Maluku Utara ada 10 lapas rutan. Ada 2 bapak, 1 rumasan. Ini ada 10 lapas rutan. Bagaimana Unan Air, dosen, bisa memberi pelajaran ke warga binaan kami, narapidana kami. Akhirnya mimpi saya itu terwujud. Di tahun... Ini upaya yang sangat luar biasa nih. Untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat lapas. Jadi saya ketemukan Rektor, Pak Rektor. Kita harus MUU. Akhirnya kami, Kanwil Hukum dan HAM, Maluku Utara, MUU dengan Universitas Unan Air. Terjadilah dosen dari Unan Air datang ke lapas. Itu tahun berapa? Masih di Desember. Saya kan hadir di Maret, Desember sudah saya mulai sedikit-sedikit saya gores pinta emas di sini. Jadi saya sudah MOU sama Universitas Unan Air. Akhirnya dosen, ada nggak seorang dosen atau dekan masuk ke dalam penjara saya bilang, tapi bisa keluar. Mereka itu mengajar ke warga binaan kami, narapidana kami. Tentang pengetahuan, saya bilang, kasih bekal mereka. Tentang mewira usaha. Ya, sebelum itu ada nggak untuk MUU ini? Apakah seorang ibu masuk? Belum. Ini satu perjuangan yang spektakul. Saya harus bikin gores tinta emas di sini. Maluku Utara. The Pest. Pertama sekali. Jadi dengan Unitas Unan Air, dosen, dekan, ngajar di lapas rutan kami. Tentang pengetahuan, tentang hal-hal lain, tentang wirasaha. Biar bagaimana mereka keluar ini, tidak kembali lagi. Berarti dosen yang mengajari itu tidak hanya dari fakultas hukum ya? Bukan. Ada berapa dekan-dekan itu? Dari fakultas. Betul. Semua kami. Wah, benar. Berarti ada beberapa fakultas selain hukum ya? Banyak, banyak. Ada kesehatan, sampai ada dosen juga memberi tentang sosialisasi tentang kesehatan di dalam. Kebersihan. Kebersihan diri. Ini kan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Wah, luar biasa. Ini sudah kita lakukan di Maluku Utara. Akhir itu saya bermimpi lagi. Saya tidak mau dosen, sama dekan saja mengajar di lapas rutan saya. Juga mau dong. Itu awal ceritanya. Itu awal ceritanya. Saya lihat kok enak ya dosen mengajar di lapas saya. Saya juga mau dong. Kerilmu. Kerilmu. Untuk di universitas. Saya juga mau dong jadi dosen. Akhirnya itu terwujud. Praktisi mengajar. Saya mengadap Pak Rektor. Pak Rektor, kami dong Pak Rektor. Kalapas, Karupan, Kabapas bisa mengajar di UNHER. Mengajar di Popsi, sharing ilmu. Berbagi ilmu. Berbagi ilmu bagaimana di lapangan. Seperti apa di lapangan sih. Yang selama ini mahasiswa mungkin kemarau. Teorinya. Teorinya saja. Praktik. Lapangannya seperti apa. Akhirnya saya mengajar di UNHER. Di Pakultas Hukum. Membuat mahasiswa agak antusias. Antusias. Bagaimana sibuk menghadapi narapidana seperti apa. Jadi ada lima yang mengajar di UNHER. Seperti saya. Dua, kalapas jai lulu. Jai lulu itu mengajar di lapas UNHER. Kabapas ternate. Karutan ternate. Juga mengajar di UNHER. Juga mengajar di UNHER. Untuk berbagi pengalaman. Untuk berbagi pengalaman. Dan karutan suasi. Jadi ada lima orang. Traktisi mengajar di UNHER. Jadi saya. Bagaimana ini. Saya harus step by step. Bagaimana Maluku Utara. Biar dikenal. Di dunia lah. Di mana saya pengen. Dikenal oleh publik. Baik Maluku Utara. Baik nasional. Bahkan internasional. Karena saya lihat Maluku Utara ini. Keren sekali semuanya. Dengan masyarakat yang ramah. Masyarakat yang ramah. Yang ibu lihat ya. Yang saya lihat. Saya lihat masyarakat ramah. Tidak emosian. Tidak arogant. Jadi saya. Ya kembali lagi. Saya jatuh cinta sama Maluku Utara. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Bukan. Hanya alamnya saja. Ternyata orangnya. Orangnya juga. Karena apa kesultanan. Mungkin itu. Keren sekali Maluku Utara. Dan jenisnya akan tertanam. Tapi ya saya jauh sama keluarga. Oh jauh sama keluarga. Ceritanya. Menjadi pengajar di Universitas Hyrule. Itu berapa lama? Kita mulai di bulan April. April 2000. April 2023. 2023. Iya. Jadi seminggu sekali. Kita mengajar. Gantian setelah saya. Dekalapas. Jadi kemarin itu juga. Semungkin nanti diundang lagi. Untuk semester selanjutnya. Untuk praktisi mengajar. Di Universitas Hyrule. Dan sampai sekarang masih. Atau memang untuk sementara jeda. Untuk sementara jeda. Jeda. Jadi sekarang nih. Saya akan sudah pertama itu MBKM. Saya akan bikin lagi. Kores cinta emas lagi. Saya pengen. Apa itu? Nah, rapi dana saya di Maluku Utara. Kita bilangnya warga binaan. Warga binaan ya. Warga binaan ya. Kita bilangnya. Warga binaan saya ini isinya sekarang 1165. Untuk total ini ya? 10 lapas rutan di Maluku Utara. Jadi, balik lagi tugas saya ini memonitor. Seluruh lapas serutan ini. Bapas, umbasan. Tapi ya kembali kalau menjadi kendala. Bukan menjadi kendala. Kalau lihat kepulauan. Kan saya harus menikmati. Terus perjuangannya panjang. Terus perjuangannya panjang. Berliku-liku. Waktu. Dengan jarak yang jauh. Membutuhkan energi waktu yang cukup. Dengan ombak yang besar. Jadi pernah juga ke lapasan anak. Ombak yang besar. Tapi saya harus menghilangkan rasa takut. Saya harus menghilangkan. Demi warga binaan. Demi bagaimana saya memantau. Biarpun dengan kondisi alam yang kadang tidak bersahabat. Belum bersahabat. Kadang belum bersahabat. Belum ombak. Tapi itu semua harus saya buang. Rasa takut saya harus saya buang. Iya, Bu. Ini pengalaman menghadapi warga binaan. Tentu ini sudah makan asam garam, Bu. Tipe-tipe warga binaan ini kan tentu berbeda-beda. Trik untuk menghadapi mereka. Mungkin ada pengalaman yang agak berat. Ada tidak, Bu. Selama menjadi. Kembali lagi ya. Kita menghadapi orang yang bermasalah. Iya. Kita kan menghadapi orang yang bermasalah. Iya, penuh masalah. Tapi bagaimana pendekatan kita. Secara hati. Secara humanis. Biar mereka itu ada rasa aman dan nyaman. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang harus kita berikan. Contoh, waktu saya di Bali. Kepala lapas di Bali, di Perubukan. Setiap hari saya keblok. Saya harus menyapa mereka. Halo, apa kabar? Kalian sehat kah? Sudah sarapan kah? Jadi ada hal kecil yang setiap hari saya lakukan. Kalau tiba-tiba saya tidak menyapa, mereka cari. Buka lapasnya kemana ya? Buka lapasnya sakit kah? Jadi bukan. Mereka akan rindu. Rindu dengan sentuhan, kasih sayang. Karena ya bagaimanapun mereka itu, kalau saya bilang itu ladang pahala. Dari ratusan itu mereka berubah saja itu udah luar biasa. Jadi saya lakukan sentuhan-sentuhan. Mereka panggil nama saya itu mama, bukan ibu. Sampai mereka memanggil mama, bukan ibu ya? Bukan ibu. Bagi ada hubungan yang sangat akrab, dekat. Saya pikir kalau ibu itu ada batas ya. Ada batas. Kalau mama seperti anak sama ibu. Jadi, tadi kalau saya masuk, mama, mama, mama. Makanan mereka pun saya cicipi. Jadi mereka harus layak makan. Itu yang dilakukan oleh ibu di Bali waktu itu? Iya, terus dan terus. Dan sampai sekarang juga? Sekarang kan saya sudah di Maluku Utara. Sekarang saya mengawasi lapas rutan Maluku Utara. Tapi sentuhan itu penting. Memberi mereka rasa aman dan nyaman. Dengan hati. Mereka tahu itu kan juga manusia. Dia punya mata. Dia punya hati sama seperti kita. Jadi pernah nih ada di Bali. Mereka pengen ini masuk ke lapas. Tapi, gimana ya? Kok takut? Saya bilang, jangan takut. Itu kan manusia. Itu kan saudara kita juga. Ada pengalaman seperti itu ya, Bu? Itu kan saudara kita juga. Dia mungkin pernah melakukan kesalahan. Tapi di dalam itulah bagaimana dia bertobat. Dia membenahi dirinya. Tapi keluar itu menjadi orang yang hebat. Tapi kita tidak punya. Menjadi orang yang berguna. Oke, Bu. Kita agak sedikit ke ruang antara karir dan birokrasi dan pekerjaan sebagai seorang Ibu. Bagaimana Ibu membenci ini agar dia bisa terkata dengan baik? Antara Ibu? Ya, antara Ibu dan sebagai seorang kepala. Saya seorang Ibu, saya seorang anak, saya seorang pimpinan. Saya harus saya bagi semua peran-perannya. Saya sebagai pimpinan harus dituntut dengan profesional. Saya seorang anak. Karena anak jauh di Jakarta. Suami juga di Jakarta. Karena kita komunikasi, jangan tutus. Itu komunikasi intinya. Komunikasi dan kalau dibilang kadarnya berapa persen sih, Bu? Iya. Kalau kita bilang kadarnya 100% buat keluarga. Iya. 100% buat karir. Sama. 100% untuk keluarga. 100% buat keluarga. 100% 200% buat. Iya, Bu. Selama Ibu di Maluku Utara, Ibu melihat sendiri soal warga binaan. Sebutnya warga binaan. Selama ini itu memang agak berbeda tidak? Dari sisi pembinaannya, sudah seperti apa? Kalau kami di Maluku Utara, pembinaannya itu, warga binaannya itu harus disibukkan. Disibukkan dengan banyaknya pembinaan. Karena kalau mereka tidak disibukkan dengan banyaknya pembinaan, mereka pasti akan melamun, pikirannya negatif, kapan keluar ya, kapan kabur ya, kapan mereka melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi bagaimana pembinaan di lapas itu harus terus, 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 sehingga mereka capek sampai malam cuma tidur. Jadi mereka pagi melakukan kegiatan apa, melakukan pembuat apa, bikin kursi, kreativitas, apapun. Itulah pembinaan di dalam lapas ini yang terus kita dorong. Sehingga mereka capek malam cuma tidur. Jadi mereka tanpa terasa, waktu sudah berlalu, mereka keluar dengan penuh bekas. Jadi kita sibukkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di dalamnya. Sehingga pikiran-pikiran negatif mereka terhindar dengan banyaknya kegiatan-kegiatan. Makanya saya ada dengan UNHIR, UNHIR masih kemarin juga UNHIR. Kalau tidak datang ke lapas itu UNHIR itu Zoom. Kalau tidak datang, mari kita lewat Zoom. Makanya saya terima kasih sama UNHIR, sudah bekerja sama-sama UNHIR, sudah mengajarkan warga binaan kami, sudah memberi bakal, dapat ilmu. Oke, terakhir Bu, lewat program podcast ini tentu ada harapan untuk 10 lapas kabupaten kota ya. Apa harapan Ibu untuk mereka di 10 kabupaten kota ini? Harapan saya ya pastinya lapas rutan Maluku Utara itu aman, kondusif, tidak ada gangguan. Kemana, dan mereka terus mengukir prestasi-prestasi di dalam. Nah, sehingga warga binaannya keluar menjadi orang yang bermanfaat, memandiri, punya bekal hidup dan tidak mengulangin kesalahan. Itu harapan. Oke, itu harapan Ibu. Iya. Selama hidup hingga saat ini, motivasi hidup Ibu sebetulnya apa sih? Apa ya, motivasi ya. Mungkin motivasinya kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Tetapi kita diberi kesempatan untuk melakukan yang berbeda. Itu motivasinya. Motivasi. Oke. Saya kira terakhir demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili. Semoga karir Ibu semakin maju, sukses, dan jaya ke depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terakhir. Terakhir. Saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih.